Intro Komisi 4 DPR RI berkomitmen meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil melalui revisi Undang-Undang Perikanan yang akan meningkatkan perlindungan terhadap nelayan kecil Anggota Komisi 6 DPR RI Sulaiman El Hamzah menilai Undang-Undang Perikanan saat ini belum memberikan perlindungan dan perhatian bagi nelayan kecil sehingga terjadi ketimpangan dengan nelayan besar Sulaiman menyampaikan revisi Undang-Undang Perikanan akan fokus pada pemberdayaan dan pelindungan khusus terhadap nelayan kecil sehingga akan meningkatkan kesejahteraan mereka Sementara nelayan besar akan didorong untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional dan internasional melalui ekspor Saat akan datang nanti sesudah Undang-Undang disahkan mudah-mudahan ini bisa ter-cover seluruhnya kepentingan masyarakat nelayan lokal itu betul-betul diatur kepentingannya disana sehingga keseimbangan untuk dia bisa mendapatkan hasil tangkapan Anggota Komisi 4 DPR RI Hairudin mengatakan saat ini nelayan kecil masih tertinggal Untuk itu, rancangan Undang-Undang Perikanan akan memfasilitasi nelayan kecil untuk mendapat kerjasama yang lebih luas, akses wilayah produktif dan strategis, serta peningkatan pendidikan Tidak ada lagi kelonggaran-kelonggaran yang membuat ruang laut kita bisa dijamah sama orang lain sembarangan Yang kedua, dalam RUU ini kita dorong bahwa nelayan itu nelayan itu terukur Dia punya akses pada wilayah produktif Nah itu yang disebut dengan bagaimana tolak ukur nelayan kita didorong jauh lebih sejahtera Sebti Acaniago dan Rituan TVR Parlemen melaporkan Terima kasih telah menonton!